Kita beralih ke informasi topik pilihan pemirsa di mana memasuki momen natal dan tahun baru emiten telekomunikasi dinilai menjadi salah satu yang akan diuntungkan karena berpeluang mendulang lonjakan trafik data. Apalagi berbeda di tahun 2022, momen natal kali ini juga bertempatan dengan perhelatan kampanye pemilihan umum atau pemilu. Tak terasa tahun 2023 akan segera berlalu. Berbicara mengenai peluang saham, emiten telekomunikasi dinilai jadi salah satu yang siap mendulang lonjakan trafik data pada momen natal dan tahun baru. Apalagi momen natal kali ini diringi dengan pemilu. Para pemain pun dikabarkan telah memiliki proyeksi lonjakan trafik untuk akhir tahun ini. Dikutip dari kontan PT XL Asyata TBK atau EXCL misalnya, memprediksi trafik layanan data selama natal bisa naik 8% hingga 12% dari rata-rata trafik pada hari normal dan natal tahun lalu. Alasannya karena banyak masyarakat yang akan mengakses layanan tersebut selama menghabiskan masa liburannya di rumah. Sementara PT Indosat TBK atau ISAT juga yakin lonjakan data selama periode 2023 akan terjadi, meski ISAT belum membeberkan angka proyeksi pastinya. Secara historis, peningkatan trafik ISAT pada tahun 2022 mencapai 16% dibanding rata-rata periode hari normal. Tak hanya itu PT Telkom Indonesia TBK atau Telkem melalui entitas usahanya, PT Telekomunikasi Seller atau Telkomsel, memproyeksikan akan terjadi lonjakan trafik broadband sebesar 13% dari hari biasa. Lonjakan trafik tersebut diperkirakan pada puncaknya akan mencapai 55,2 petabyte dan didorong oleh peningkatan akses media sosial hingga e-commerce. Berbeda dari tahun 2022, Momen Natal juga bertepatan dengan peralatan kampanye pelan umum atau pemilu yang puncaknya akan berlangsung pada Februari 2024. Penyelenggaran rangkaian pemilu di akhir hingga awal tahun nanti dilakukan akan mendorong aktivitas data. Maka dari itu emiten telekomunikasi mulai mengatisipasi lonjakan trafik dengan melakukan serangkaian persiapan yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur telekomunikasinya. Sebagian besar operator Telko juga terpantau menaikkan harga paket data pada November 2023 demi memanfaatkan movement only berpada Desember ini. TLK misalnya meningkatkan yield data efektifnya dengan mengurangi bonus. Telkomsel juga menaikkan harga sekitar 7% sampai 12% yang menaikkan yield data kumulatif menjadi 5,4 rupiah per megabyte. ISAT juga menaikkan harga paket Freedom kurang lebih 5% sampai 17% secara bulanan. Sementara itu, Xcel juga meningkatkan harga paket 30 hari di kisaran 5% sampai 25% secara mall online. Dari kinerja saham, jika mencermati pergerakan saham telekomunikasi hari ini masih cenderung melemah. Seperti Xcel tertekan 3% ke level 2070. Adapun sepanjang tahun ini, Xcel masih turun hampir 4%. TLK melemah 0,26% ke level 3910. Dengan kinerja sepanjang tahun menguat 4% dan ISAT atau Indosat beranomali dengan muat 1,08% ke level 9400. Sejak awal tahun ISAT menguat lebih dari 52%. Adapun dari surprise to earning ratio atau peer, Telkom dan Xcel berada di kisaran 15 kali, sedangkan Indosat di atas 20%. Lantasa mana yang kira-kira jadi top picks Anda dari sektor telekomunikasi ini? Berbagi sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!